Intro Cak Karel Anam nih sebagai ketua KPU Jawa Timur Ini jumlah pemilih ini luar biasa besar Nanti mungkin bisa di update Cak Terakhir berapa angkanya Dan yang kedua nanti boleh dijawab Penyelenggara pemilu dari zaman kapanpun itu selalu dicurigai Gak jujur lah bisa dibeli lah Pengamanan suara, suara bisa dipindah-pindah gitu Saya kepingin Cak Anam punya komitmen di depan kita semua Tahun 2024 itu apakah KPU mulai dari Provinsi sampai Kabupaten Kota itu bisa dipegang ya Supaya kita semua nyoblos dengan beri yang gembira Silahkan Cak Anam Sukses pemilu tanpa halangan Jika semua stakeholder bersinergi dan berkolaborasi Terima kasih Jadi yang pertama ya menjawab tadi pertanyaan Mas Feby ya Mas Feby ini memang spesialis moderator, provokator juga Kemarin Populi Center tanggal 13 Februari Mas Feby mengeluarkan hasil survei terkait lembaga negara dengan kepercayaan publik paling tinggi Dan Alhamdulillah KPU menempatkan posisi di nomor 3 sebagai salah satu lembaga negara dengan kepercayaan yang paling tinggi Di bawah TNI dan Presiden bahkan di atas KPK Jadi tentu ini menjadi modal awal bagi kami penyelenggara bahwa kita selaku penyelenggara pemilu itu masih diberikan kepercayaan publik yang tinggi Ini modal kami sebagai penyelenggara Kemudian yang kedua kami juga ingin menyampaikan beberapa hal misalkan ya Beberapa hal terkait yang terjadi di Jawa Timur Jadi kami di Jawa Timur kita sudah melakukan beberapa tahapan ya Salah satunya yang paling update terakhir kita sedang melakukan proses pemutahiran data pemilih Tanggal 12 Februari sampai tanggal 14 Maret Para petugas kita, kita ada 119 ribu petugas yang sudah kita rekrut Itu akan datang door to door ke rumah untuk mengupdate data pemilih Jadi sekaligus ini juga mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian bisa menyambut para petugas kami dengan baik ya Dari total data pemilih yang kita terima DP4 yang sudah kita sinkronisasi Total di Jawa Timur ini kita ada 31 juta Berarti tambah 1 juta ya Tambah 1 juta 800 ya 31 juta 810.467 pemilih Ini data awal Data awal yang kemudian akan kita update Dari total data 31 juta 800 itu terdiri dari Usia pemilih pemula ya 17 tahun sampai 20 tahun ini 7% Jadi ini pemilih awal pemula kategori 17-20 Kemudian usia 21 tahun sampai 30 ini 20% Artinya kalau dikategorikan pemilih anak muda sesuai dengan WHO maupun Kementerian Kesehatan 17-30 itu ada 27% Pemilih yang berusia muda Termasuk saya salah satunya Ya 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 Mudah di atas doang ya Kemudian pemilih di atas 31-40 tahun 18% 41-50 19% 51-60 17% Dan 61 sampai ke atas itu kurang lebih ada 19% Ini kalau bicara peta data pemilih Kami juga di KPU kita juga sudah melakukan rekrutmen terhadap petugas kita Saya itu hampir setiap hari diundang mengisi kegiatan BIMTEK kawan-kawan DPRD Hampir semua pertanyaan yang selalu muncul adalah Apakah betul pemilu akan ditunda? Itu yang selalu muncul ya Tapi saya selalu menyampaikan bahwa KPU sudah menjalankan tahapan Sudah ada PKPU 2 2022 terkait tahapan Kami juga di Jawa Timur bahkan kita sudah melakukan rekrutmen terhadap kurang lebih 25 ribu 25 ribu petugas di tingkat kecamatan dan tingkat desa kelurahan Jawa Timur itu ada 666 kecamatan Kita punya 5 orang masing-masing kecamatan ada 3.330 Ada juga 8.494 desa kelurahan Kita punya 3 orang Ini semua sudah kita rekrut Kurang lebih 23 ribu orang Plus ditambah petugas pendaftaran data pemilih Ini jumlah 119.861 Ini semuanya sudah kita rekrut ya Semuanya sudah bekerja juga Kemudian yang ketiga Tadi pertanyaannya Mas Febi Sejauh mana komitmen KPU penyelenggara untuk Menjaga, mengamankan suara rakyat ya Jadi kami selalu menyampaikan kita terus berkomitmen untuk menjaga Bahwa suara masyarakat, suara rakyat ini harus tetap sama Dari mereka menyampaikan di TPS sampai kemudian kita rekap di tingkat kabupaten kota Kecamatan maupun di tingkat provinsi Kita berkomitmen itu Yang kedua, ini kan komitmen aja Mas Hanam Langkahnya apa? Langkah yang kita lakukan adalah salah satunya adalah KPURI membangun sistem Yaitu kita ada namanya Sirekap Sistem Informasi Rekapitulasi Jadi dengan Sirekap ini Seluruh masyarakat, seluruh dunia Itu bisa menyaksikan, bisa melihat hasil pemilu-pemilu kita Jadi gak bisa tipu-tipu gitu ya? Gak bisa Jadi sejak tahun 2014 sudah mulai dibangun KPURI Dengan situng 2019 kita aplikasikan 2015-2017 di Pilkada Seluruh data C1 di tingkat TPS Semua kita upload Kita upload melalui Sirekap Dan terakhir 2020 kemarin Kita menggunakan teknologi OCR OCR itu Optical Character Recognition Jadi petugas TPS memotret C1 Plano Dipotret, dikirim ke server Server otomatis mengkonversi menjadi data digital Sehingga kemudian secara otomatis dia terekap Ini yang dikatakan KPU bahwa Kita melakukan e-rekapitulasi Lain yang dimaksud dengan e-rekap Di-rekap secara otomatis Sehingga masyarakat bisa melihat Data itu sudah matang Sudah ada datanya dan juga ada file JPEG-nya Jadi kalau tidak percaya tinggal klik file JPEG-nya Oh iya benar Berarti suara gak mungkin dimakan setan gak mungkin ya Iya itu komitmen kita Jadi langkah kita itu ya Jadi yang ketiga tentu kita terus Meminta kepada penyelenggara kita Terutama di tingkat TPS PPS maupun PPK dan KPU Kapota Untuk terus menjaga integritas Sehingga pemilu kita Betul-betul bisa dipercaya oleh publik Ketika pemilu dipercaya oleh publik dengan baik Tentu output atau hasil dari pemilu kita Para pemimpin baik legislatif Maupun eksekutif juga Tentu mendapatkan legitimasi yang tinggi juga Saya kira itu mungkin awal Mas Feby Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe